Pemerintah Kabupaten Garut siapkan dana 200 juta rupiah untuk membangun jembatan gantung yang putus setahun silam. Jembatan tersebut terletak di daerah terpencil kecamatan Pak Kenjeng Garut, Jawa Barat. Rakit bambu. Inilah transportasi andalan ratusan warga dan siswa di desa Tanjung Mulia Garut, Jawa Barat, melintasi sungai Cikanda. Alat sederhana ini sudah setahun menggantikan fungsi jembatan gantung bokor yang terputus akibat banjir bandang tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Garut menjanjikan perbaikan jembatan dilakukan pertengahan tahun 2015. Kalau melihat dari bulan mungkin di sini lagi proses dulu penghabisasian di antara Juni, paling lambatnya sekitar Mei Juni ke sana. Dana sekitar 200 juta rupiah dianggarkan. Dana ini menyusut dari janji sebelumnya. April 2014, Pemkap menjanjikan dana 800 juta rupiah untuk membangun kembali jembatan. Berkurangnya anggaran perbaikan jembatan tersebut karena jumlah jembatan yang harus diperbaiki tahun ini cukup banyak. Yaitu sebanyak 21 jembatan dengan total anggaran 5 miliar rupiah. Jembatan bokor menghubungkan desa Tanjung Molia dan Tanjung Jaya di Pakenjeng, Garut, Jawa Barat. Maret 2014, jembatan gantung yang membentang di atas sungai Cikandang putus tersapu banjir bandang. Hampir setahun berlalu belum ada upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah setempat. Ervan Dugina